Bismillah, oke mari kita lanjutkan ke video kedua dengan subtopik analisis dan prinsip ekonomi gerakan. Sedikit mereview pertemuan pertama kita bahwa sejarah studi gerakan dicetuskan oleh Frank dan Lillian Gilbert yang keduanya mendapat julukan The Parent of Motion. Berdasarkan perhatian yang dilakukannya, Gilbert mengembangkan beberapa bagian dari gerakan yang dianggap umum, khususnya untuk pekerjaan manual. Lalu ia meringkaskannya menjadi 17 elemen gerakan dasar yang disebut terblik. Istilah ini merupakan kebalikan dari kata Gilbert. Dari gerakan dasar ini dapat dipilah mana gerakan yang efektif dan tidak efektif. Menghilangkan gerakan dasar yang tidak perlu dan perbaikan terhadap gerakan dasar lainnya merupakan fondasi dari teknik Gilbert atau selanjutnya dikenal sebagai work simplification. Terblik ini nanti menjadi dasar dalam pengembangan teknik pengukuran waktu berdasarkan data waktu gerakan atau predetermined time standard system. Insya Allah kita akan pelajari pada topik ke-6 nanti. Mari kita tinjau kembali sistem kerja yang terdiri atas 4 komponen, yaitu manusia, mesin atau peralatan, material, dan lingkungan. Bagian berikut menunjukkan berbagai elemen dalam keempat komponen tersebut yang dapat dianalisis untuk menghasilkan alternatif sistem kerja terbaik. Fokus kita saat ini adalah pada komponen manusia dengan gerakan yang dilakukannya. Langkah pertama dalam studi gerakan nantinya kita tentukan terlebih dahulu tujuannya yang dapat berupa mengurangi gerakan efektif, menghemat pemakaian fasilitas, ataupun keduanya. Lalu kita pelajari dahulu gerakan kerja dan sistem kerjanya, kemudian kita identifikasi gerakan pekerja manakah yang efektif dan tidak efektif. Bagaimana kita melakukan analisis ekonomi gerakan? Pertama, kita dapat menganalisis gerakan-gerakan kerja setempat dalam suatu stasiun kerja. Lalu kita analisa kegiatan kerja yang berlangsung secara menyeluruh dari status stasiun kerja ke stasiun kerja berikutnya dengan mempelajari gerakan kerja dan sistem kerja yang ada saat ini. Kemudian, gambar berikut menunjukkan 17 elemen dasar terbrik yang mencakup nama terbrik, nambang huruf, kode warna, dan nambang gambar. Dimulai dari mencari atau search, nambang huruf SH, kode warna black, nambang gambar seperti tertera, hingga yang ke-17 adalah istirahat untuk menghilangkan fetik atau kelelahan. Terbrik tadi dapat dikategorikan menjadi empat kelompok utama, yaitu objective basic division, mental or semi-mental division, physical basic division, dan delay. Dengan pembagiannya dapat dilahirkan dalam layar. Adapun prinsip ekonomi gerakan dapat dibagi menjadi tiga. Ekonomi gerakan yang terkait penggunaan anggota tubuh, terkait pengaturan tata letak tempat kerja, dan terkait dengan desain peralatan kerja yang digunakan. Mari kita urekan satu persatu. Untuk prinsip ekonomi gerakan dan penggunaan anggota tubuh, pertama usahakan gerak mata terbatas pada bidang tanpa perlu sering merubah fokus atau sesedikit mungkin. Manfaatkan momentum untuk membantu pekerja sehingga dapat mengurangi kerja otot. Kedua tangan harus memulai dan menyelesaikan gerak dalam waktu bersamaan. Kedua tangan jangan menganggur pada waktu yang sama kecuali istirahat. Gerakan kedua tangan seharusnya simetris dan berlawanan arah. Gunakan anggota tubuh yang diperlukan dalam bekerja. Hal ini bertujuan untuk menghemat tenaga agar pekerja tidak cepat merasa lelah, sehingga perlu menggunakan tangan dan anggota tubuh seefisien mungkin. Hindari gerakan patah-patah. Di sini gerakan kontinu lebih dipilih dibandingkan gerakan patah-patah untuk menghemat waktu dan mengurangi gelahan. Contoh pemanfaatan momentum adalah pekerja pada gambar kanan yang cukup mendorong benda yang dipindahkan sehingga mengangkat dan meletakkan dalam gambar sebelah kirinya dapat dihilangkan. Adapun gerakan kontinu lebih baik dibandingkan dengan gerakan patah-patah dapat dilihat bahwa perbedaan ketinggian permukaan meja kerja menyebabkan pekerja melakukan tambahan aktivitas, memegang, memindahkan, dan menempatkan produk yang seharusnya dapat ditiadakan gerakan ini jika ketinggian meja kerja sama. Prinsip ekonomi gerakan yang dihubungkan dengan tempat kerja Pertama adalah usahakan tinggi tempat kerja sesuai ukuran pengguna berhitungkan faktor antropometri pekerja. Kemudian bahan dan peralatan berada pada tempat yang jelas dan tetap sehingga memudahkan pekerja mencari dan menemukan perkakas. Bahan dan peralatan sebaiknya juga ditempatkan sedekat mungkin pada titik penggunaan atau point of use. Penempatan ini nanti dikenal dengan istilah working area dan maksimum working area yang akan digorekan lebih lanjut nanti. Tempat penyimpanan barang sebaiknya mengunfaatkan prinsip gravitasi sehingga barang yang akan dipakai selalu tersedia dan dekat untuk diambil. Salah satu alat yang sering dipakai adalah graffiti bin. Selanjutnya, tata letak bahan dan peralatan dapur diatur sehingga memungkinkan urutan kerja terbaik. Dan terakhir, perhatikan perseratan ergonomis yaitu lingkungan visi kerja mencakup tingkat percayaan, temperatur, dan kebisingan. Karena lingkungan fisik sangat mempengaruhi performansi dan kenyamanan pekerja. Gambar berikut menunjukkan ilustrasi graffiti bin yang tadi telah diterangkan. Kita juga sering menjumpainya di supermarket misalnya, tidak hanya di industri. Kemudian, gambar di atas menunjukkan penempatan bahan dan peralatan kerja yang inefisien atau kurang baik dibandingkan dengan gambar yang di bawahnya. Adapan untuk prinsip ekonomi gerakan yang dikaitkan dengan desain peralatan. Satu, memiliki peralatan sebaiknya memiliki lebih dari satu kegunaan agar dapat mengurangi beberapa elemen gerakan. Contohnya, palu yang dapat digunakan untuk dua fungsi yaitu memukul dan mencabut paku. Mudah dioperasikan dan mudah disimpan. Peralatan perlu dirancang dengan memperhatikan antropometri, pekerja, serta kenyamanan. Nah, nanti ini kaitannya contohnya dengan rak ya. Nanti akan diterangkan lagi lebih detail. Sebaiknya tangan dibebaskan dari pekerjaan jika dapat menggunakan alat bantu yang dapat digerakkan oleh kaki. Rancang peralatan yang seminimal mungkin menggunakan tangan. Roda tangan, palang, dan peralatan sejenis sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga pekerja dapat mengoperasikannya dengan posisi baik dan tenaga minimum. Salah satu peralatan yang banyak menggunakan roda tangan dalam mengoperasikannya adalah mesin bubut. Roda tangan digunakan saat penempatan benda yang akan dikerjakan maupun saat membentuk benda kerja sesuai dengan bentuk dan ukuran tertentu. Slide ini menunjukkan contoh alat bantu pemecah kaleng dengan tangan yang fungsinya dapat digantikan oleh kaki. Gambar berikut juga menunjukkan alat bantu foot lock spitter atau pemecah kayu dengan kaki yang mana hal ini akan sangat mengefisienkan kerja sekaligus mengurangi resiko gangguan otot khususnya pada bagian tangan. Berikut contoh mesin bubut dengan roda tangan dapat di dalam layar. Lalu gambar sesudahnya menunjukkan contoh pegangan yang kurang baik karena tangan tidak dapat menggang benda dengan sempurna sedangkan kotak kedua didesain lebih baik karena memungkinkan jari dan pergelangan tangan mengenggam benda kerja dengan sempurna atau power grip. Terima kasih. Terima kasih.